Di Tanjung Pinang, seorang pengedar ganja diringkus Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang. Sebanyak 168 gram ganja berhasil disita dari tangan pelaku. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang meringkus pria berinisial HF diduga sebagai pengedar narkoba jenis ganja di Jalan Tugu Pahlawan. Tersangka yang telah menjadi incaran polisi ini tak berkutik ketika mendadak di serga polisi. Polisi yang melakukan penggeledahan kemudian menemukan 168 gram ganja yang disembunyikan di dalam kantong kresek. Penangkapan tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya polisi meringkus seorang tersangka yang mengaku menerima daun ganja dari tersangka HF. Polisi masih mengembangkan kasusnya dan memburu pemasok sekaligus bandar narkotika jenis ganja ini. Dari Tanjung Pinang Humala, Nasution, AI News memberitakan.